Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Malam ini saya kembali hadir di channel Mualaf Sivana Dan saya hari malam ini menampilkan bintang tamu ya narasumber Seorang wanita cantik yang bernama Friska Nah jadi beliau ini seorang Mualaf Dan saya gak perlu berlama-lama lagi, saya tampilkan ke stage ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukti Friska Waalaikumsalam 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 Habarnya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Capek ya pulang kerja ya Pulang kerja, mau istirahat, malah ditodong Gak lama-lama Bila kita gak usah lama-lama sih Cuma sebentar aja lah Paling cuman tanya-tanya aja lah Saya cuman mau apa sih Kita berbagi aja gitu sama pemirsa ya Mengenai apa Awal mulanya Bukti bisa mengenal ajaran Islam gitu kan Kalau boleh tahu nih ya saya Langsung aja ke pertanyaan ya Jadi pertanyaan pertama ya Bisa tolong diceritakan Latar belakang keluarganya Dari asalnya dari mana gitu Misalnya keturunan apa, etnis apa Terus punya saudara berapa Asalnya apa gitu Silahkan Aku itu Orang tua aku Itu mama aku Chinese Kalau almarhum papa aku Itu memang Bandung, Sunda Bandung, Sunda Dan papa Papaku itu emang udah pribumi Dari lahir Dan mama Awalnya aku itu beragama Buddha Buddha Oh Buddha Jadi orang tua juga Buddha Oh mama Buddha Papaku Buddha Papaku udah muslim Papaku emang muslim Oh muslim Nah terus udah gitu Nah terus udah gitu Pas mereka pisah Aku ikut mama Agamaku masih Buddha Dan aku itu gak punya saudara Aku itu anak tunggal Oh anak tunggal Oh Nah terus udah gitu Pertanyaan yang kedua ya Jadi Awal mulanya Mengenal ajaran Islam Dari mana Pada saat momen apa Terus alasannya Apa gitu Kenapa bisa memutuskan Masuk Islam Jadi aku punya ibu angkat Waktu itu Pokoknya hidup aku tuh lagi Udah bener-bener lagi Down banget gitu ya Lagi Bener-bener Terpuruk banget hidup aku Aku cerita sama dia Kan dia manggil aku Cici ya dulu Bu ini Pokoknya aku cerita kan Bu aku sering gelisah gitu ya Galau Pokoknya aku cerita lah sama dia Tiba-tiba Ibu angkat aku Ngasih Aku selembar kertas Ini katanya Cici Kalau lagi gelisah Katanya Cici baca ini Katanya Terus aku lihat Aku bilang sama dia Ibu ini kan surat al-fatihah Aku bilang gitu Iya gak apa-apa Neng Katanya kalau Lagi gelisah Katanya dibaca aja Katanya gitu Terus aku Aku baca tuh Setiap kali aku ngerasa sedih Gelisah Aku baca Gitu aja terus Pokoknya Akhirnya Semakin aku baca Di hati aku Semakin Terus Kok gue jadi pengen ya Masuk muslim Gitu Setiap kali ngeliat Ibu angkat aku Sholat Aku Mikir Pengen banget deh Pake mukenah Gitu kan Cuma aku mikir Aneh banget sih Gitu kan Buat apa sih Pake mukenah Gitu kan Nah Lucunya lagi Aku pengen banget Punya mukenah Terus Aku Semakin Enggak Ini emosi Sesaat Aku bilang gitu kan ya Tapi Semakin aku Enggak Semakin hati aku Iya Gitu Jadi kayak Enggak lah Ini emosi Emosi Sesaat Gitu Sampai akhirnya Aku cerita Sama ibu angkat aku Bu Aku kok Kayaknya Ngeliat ibu sholat Kayaknya Pengen banget Sholat Gitu kan Pengen Aku kenah Kata dia Kata aku Eh terus Kata dia gini Ci Itu Mungkin Ci pengen Punya kemauan Masuk muslim Masa sih Aku mikir gitu Terus kata dia Yaudah nanti malam Coba ibu yang Tahajutin Nah Setelah ditahajutin Sama dia Terus aku mikir Beberapa bulan Itu Ada ya Kitar setengah tahunan Gitu Aku mikir kayak gitu Terus aku beraniin Coba ngomong ke mamaku Ya aku udah siap-siap Waktu itu Pasti dimarahin lah Gitu ya Akhirnya aku ngomong Mah Kalau aku Masuk jadi muslim Gimana Terus Tiba-tiba Mamaku Ngasih jawaban Yang Yang bener-bener Aku gak nyangka banget Gitu loh mbak Dia bilang Yaudah Kalau memang Mau masuk muslim Tapi Salat timah Waktunya Harus dijalanin Aku mikir Kok mamaku Bisa jawabannya Kayak gini Gitu Terus Udah gitu Aku ngomong Ke keluarga ku Di Bandung ya Ke keluarga Papaku Kan udah muslim Kan udah muslim tuh Aku ngomong Ke teteh aku Ke kakak aku kan Sepupu Teh Aku pengen Jadimu alaf Aku pengen masuk muslim Langsung Alhamdulillah Kamu teh Beneran Kata gini Iya bener Yaudah Kirimin sini KTP kamu Biar nanti Baca sahadatnya Di Bandung aja Katanya Yaudah Aku kirim KTP aku Terus Aku berangkat Ke Bandung Mbak Jadi waktu itu Posisinya di Cikarang Posisi aku Di Cikarang Aku berangkat Ke Bandung Udah gitu Aku baca Sahadat Tipi Di gedung Dakwah Muhammadiyah Gitu Dan itu Yang memproses Semua itu Aku Terus Anehnya lagi Jadi ceritanya Waktu itu kan Aku habis mandi Aku mau cari makanan Tapi Entah gimana Jalan ceritanya Kaki aku Melangkah Ketekang kerudung Jadi ada yang Menuntun ya Aku Aku sadar Tapi aku Ngapain ya Gue kesini Kok aneh banget Aneh banget Iya Aku Beli Satu kerudung Warna Orang Orang Itu Aku Pikir Orang Cuma Buat Iseng-iseng Doang Cuma Aku mikir Ngapain juga Gue beli kerudung Gitu kan Udah gitu Aku beli Di tukang kerudung Itu Ada kayak Tukang mainan Gitu Nah Aku Kesitu Liat banget Pokoknya Beli peniti Sama jarum pentul Pokoknya Udah Pakai kerudung Gitu Gitu Apa Apa Ya Gue Gitu Kan Terus Ke tukang Fotokopi Aku Mbak Lebih anehnya Sampai Si tukang Fotokopi Bengong Aku juga Bengong Gitu Mbak Ada Ini Gak Buku Tuntunan Sholat Ada Mbak Oh Yaudah Aku Mau Aku Mikirkan Buat Apa Gue Beli Buku Ini Gitu Ya Yaudah Terakhirnya Singkat Kata Singkat Cerita Terus Aku Ngomong Sama Ibu Angkat Aku Ibu Aku Pengen Banget Punya Kenah Aku Belang Gitu Sama Ibu Angkat Aku Dikasih Warna Orange Terus Dia Ya Tapi Itu Aku Simpen Di Lemari Baju Aku Itu Proses Sebelum Aku Memang Alaf Aku Masih Kok Gue Buat Apa Gue Bukan Gitu Kan Aneh Gitu Nah Itu Itu Proses Waktu Aku Masih Galau Maksudnya Masih Antara Iya Dan Tidak Masih Muslim Nah Singkat Kata Singkat Cerita Aku Ini Udah Kayak Orang Niat Aku Bawa Semua Barang Barang Aku Ke Bandung Aku Bawa Ke Bandung Barang Barang Aku Terus Aku Ke Bandung Itu Aku inget Banget Aku pake Cana Levis Sama Kemeja Aku ngomong ke Saudara aku Teh Aku Minjem Merok Panjang Bandung Nah Ternyata Si Kakak Aku Udah Ngebawain Aku Baju Muslim Satu paket Sama Kerudung Dia Jemput Aku Di Stasiun Ini Kakak Kandung Kakak Kandung Kakak Kandung Udah Cepetan Baju Terus Ayo Ambil Budunya Gini Ambil Budu Kan Terus Aku Tuh Masih Dalam Hati Aku Cuma Gini Kalo Memang Aku Harus Menjadi Seorang Muslim Mudahkan Jalanku Tapi Jika Tidak Maksudnya Yaudah Gitu Kan Tapi Memang Itu Di luar Dugaan Banget Itu Semua Lancar Sampai Sahadat Sampai Sahadat Lancar Maksudnya Iya Terus Kan Sampai Sahadat Terus Disana Yang Nyaksiin Aku Bersahadat Itu Banyak Banget Saksinya Banyak Banget Dari Ibu Ibu Aisyah Dari Orang Orang Muhammadiyah Gitu Kan Aku Sampai Kenapa Harus Banyak Ini Gitu Kan Terus Sampai Ya Pokoknya Akhirnya Pas aku Sudah Selesai Bersahadat Terus Aku Itu Sempat Ikut Kuasa Dua Hari Puasa Puasa Untuk Apa Puasa Itu Waktu Aku Baca Sahadat Itu Bulan Ramadhan Oh Bulan Ramadhan Oh Ya Benar Oh Ya Puasa Terus Nah Aku Ikut Puasa Dua Hari Terus Aku Sempat Ngomong Gini Fris Kalau Enggak Kuat Katanya Buka Aja Enggak Apa Cuma Enggak Awal Jangan Sayang Aku Bilang Gitu Kamu Kuat Kata Kalau Kuat Yaudah Gapapa Terusin Kalau Enggak Kuat Buka Ya Tapi Aku Pikir Gue Pasti Kuat Gitu Kan Pasti Gue Kuat Gitu Ya Tapi Memang Hari Pertama Aku Kuat Gitu Gak Jebol Gitu Nah Terus Pasti Hari Kedua Itu Kan Pas Malam Takbiran Tuh Pasti Dia Berpikir Wah Aku Tuh Fris Kalau Capek Udah Buka Aja Katanya Gitu Enggak Aku Kuat Kata Aku Gitu Nah Jadi Aku Sempet Ngerasain Tarawe Gitu Ya Pokoknya Di Dua Hari Puasa Itu Jadi Bener-bener Yang Namanya Aku Diajarin Banget Jadi Islam Nah Terus Abis Aku Baca Sahadat Aku Dibimbing Sama Sepupu Aku Buat Sholat Taubat Terus Ya Udah Kamu Udah Sholat Taubat Sekarang Kamu Sholat Asar Ya Tapi Masih Ikutin Dia Juga Gitu Terus Sudah Gitu Ada Pertanyaan Berikutnya Kalau Menurut Friska Menurut Upti Friska Islam Itu Ajarannya Seperti Apa Dibandingin Dengan Agama Yang Dulu Kalau Di Islam Itu Aku Itu Lebih Melihat Persaudaraan Terus Ajarannya Gitu Ajarannya Bagaimana Ajarannya Itu Memang Aku Tuh Gimana Ya Mbak Susah Buat Digambarin Gitu Jadi Memang Benar-benar Yang Namanya Mengajarkan Kalau Kita Harus Berbuat Baik Terus Saling Tolong Menolong Gitu Ya Memang Benar-benar Apa ya Pokoknya Benar-benar Agama Yang Mengajarkan Kebaikan Memang Semua Agama Mengajarkan Kebaikan Cuma Lebih Kepersaudaraan Gitu Terus Ya Terus Kalau Perlakuan Dari Itu Teman-teman Gimana Yang Tadinya Yang Non-Muslim Gitu Setelah Tau Kriska Masuk Islam Sempat Ada Perdebatan Sama Temanku Yang Kristen Kenapa Katanya Kok Cici Pindah Agama Gini 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 Aku Sebandel-bandelnya Aku Aku Gak Akan Pindah Agama Terus Aku Bilang Gini Fan Itu Hak Orang Aku Bilang Itu Hak Aku Kalau Memang Aku Mau Pindah Agama Atau Enggak Jadi Dia Sempet Kayak Orang Yang Musuhin Aku Ya Udah Ibaratnya Aku Berpikiran Saat itu Cuma Gini Mbak Gue Kerja Sendiri Untuk Menghidupi Diri Gue Sendiri Dan Gue Nggak Merugikan Lu Udah Gitu Doang Iya Masing-masing Aja Gitu Ya Maksudnya Masing-masing Aja Kita Masing-masing Aja Kalau Agama Jadi Jangan Apa Jangan Mengganggu Agama Orang Gitu Maksudnya Iya Bener Nggak Kenapa Iya Jadi Maksudnya Masing-masing Aja Gitu Kalau Agama Kan Kita Juga Nggak Bisa Memaksakan Agama Ya Kan Itu Hak Privacy Tiap Orang Keyakinan Tiap Orang Terus Ini Ada Lagi Pertanyaan Nih Kalau Menurut Friska Setelah Menjadi Muslim Saat Saat Ada Saat Yang Paling Menyedihkan Saat Yang Paling Menyedihkan Setelah Menjadi Seorang Muslim Alhamdulillah Buat Sampai Saat Ini Aku Nggak Pernah Merasakan Saat Saat Yang Paling Menyedihkan Kayak Dulu Aku Bener-bener Terpuruk Terus Aku Kembali Bangkit Bangkit Dalam Artian Aku Kembali Bangkit Tapi Dengan Friska Yang Udah Menjadi Seorang Muslim Gitu Mbak Dan Aku Selalu Apa Ya Jadi Kayak Ah Udahlah Memang Mungkin Belum Waktunya Tapi Memang Aku Itu Percaya Kalau Allah Itu Mendengar Doa Karena Alhamdulillah Dari Aku Masuk Jadi Seorang Mu'alaf Udah Tiga Tahun Sampai Saat Ini Itu Banyak Sekali Doa Aku Itu Yang Udah Dijabah Gitu Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Itu Yang Udah Dijabah Terus Kalau Ini Kalau Menurut Friska Waktu Menjadi Seorang Muslim Kan Tadinya Kan Waktu Belum Muslim Kan Gak Harus Bangun Pagi Pagi Sholat Terus Gak Harus Puasa Terus Setelah Menjadi Muslim Ada Kesulitan Gak Maksudnya Melakukan Syariat Islam Gitu Mungkin Untuk Awal-awal Ada ya Mbak Cuma Kalau Untuk Sini-sininya Ya Alhamdulillah Aku bisa Adaptasi Gitu Karena Dulu kan Pas Sebelum Abis Baca Sahadat Aku Kan Pake Hijab Mamaku Itu Masih Buddha Tapi Mamaku Yang Lebih Pake Hijab Gini Gini Ya Kan Pokoknya Inti Jalan-ceritanya Mamaku Yang Pengen Banget Aku Pake Hijab Gitu Gak Tau Kenapa Terus Pas Dua Tahun Aku Selalu Bilang Memohon Sama Allah Aku Bilang Kalau Memang Mamaku Harus Menjadi Seorang Muslim Mudahkan Tapi Kalau Enggak Ya Udah Aku Enggak Memaksakan Tapi Setelah Aku Menjadi Seorang Muslim Sekitar Dua Tahun Itu Aku Ingat Banget Posisi Itu Aku Lagi Kerja Lagi Pameran Tiba-tiba Mamaku Telepon Itu Ingat Banget Aku Itu Hari Kamis Kak Besok Mama Mau Baca Sahadat Aku Sempet Bingung Kan Sempet Mengung Yakin Serius Iya Yakin Serius Kata Mamaku Gitu Ya Dan Aku Pikir Masih Gak Jadi Jumat Aku Telepon Udah Kok Udah Baca Sahadat Kata Dia Gitu Ya Aku Enggak Masuk Muslim Enggak Tapi Aku Cuma Ya Allah Aku Belang Kalau Memang Mamaku Harus Menjadi Seorang Muslim Memudahkan Tapi Jika Tidak Ya Maksudnya Aku Cuma Minta Sama Allah Dan Kalau Mamaku Itu Dia Menemukan Hidayah Itu Melalui Youtube Karena Dia Sering Nonton Cerama Cerama Ustaz Dan Dia Melihat Emak Itu Semua Bener Adanya Gitu Oh Iya Bener Ya Gini Jadi Aku Berpura-pura Aja Enggak Tahu Di Nonton Cerama Padahal Aku Tahu Dan Nonton Cerama Ngumpet Ngumpet Dia Nonton Mungkin Lebih ke Malu Kalian Mbak Jadi Ya Udahlah Gitu Tapi Alhamdulillah Setelah Dia memutuskan Jadi Seorang Alaf Aku Ya Udahl Gitu Aku Gak Yang Gimana 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 Sama Dia Oh Berarti Friska Tinggalnya Sama Mama Angkat Bukan Sama Mama Ya Enggak Aku Di Cikarang Ini Aku Tinggal Sendiri Dulu Itu Kan Aku Jujur Aja Mbak Aku Dulu Sempet Menikah Terus Di Tahun Keempat Pernikahan Aku Itu Aku Merasa Drop Karena Aku Harus Pisah Tapi Aku Melihat Disini Kok Kayak Nggak Ada Yang Ngebantuin Aku Gitu Kan Nah Akhirnya Aku Ya Semuanya Aku Ceritain Sama Ibu Angkat Aku Itu Terus Akhirnya Disuruh Baca Surat Al-Fatihah Itu Aku Disuruh Baca Surat Al-Fatihah Itu Dan Waktu Kita Pisah Rumah Itu Alhamdulillah Kan Aku Udah Muslim Aku Itu Cuma Minta Mudahkan Aku Agar Aku Bisa Segera Mendapatkan Pekerjaan Tapi Alhamdulillah Emang Aku Dapat Pekerjaan Itu Selalu Mendapatkan Pekerjaan Yang Memang Baik Yang Memang Ibaratnya Bagus Jadi Posisinya Waktu itu Friska Waktu Masuk Muslim Itu Udah Cerai Atau Belum Waktu Itu Aku Udah Ibaratnya Orang Itu Udah Di Ambang Pintu Oh Di Ambang Pintu Mau cerai Dan Aku Sudah Tidak Berkomunikasi Sama Dia Itu Lebih Dari Tiga Bulan Jadi Dia Tanya Sama Aku Aku Juga Tanya Sama Dia Aku Tanya Tanya Doakan Jelek Ke Dia Cuma Ya Udah Aku Biar Semuanya Itu Udah Biar Rencana Allah Aja Ya Memang Mungkin Itu Jalan Jalan Untuk Friska Menemukan Islam Juga Kali Hidayah Itu Jadi Datang Pada Saat Lagi Keadaan Lagi Terpuruk Terus Akhirnya Mendapatkan Hidayah Lewat Surat Al-Fatihah Itu Jadi Allah Menuntunnya Lewat Situ Terus Ada Lagi Mungkin Yang Mau Ditambahkan Aku Itu Apa Ya Waktu Itu Aku Cuma Berpikir Kok Hidup Aku Berat Banget Ya Gitu Kan Satu Aku Ditinggal Meninggal Sama Papa Aku Gitu Ya Terus Mamaku Yang Yang Ibaratnya Udah Sakit Gitu Kok Hidup Aku Berat Banget Ya Harus Hancur Dengan Cara Yang Seperti Ini Gitu Aku Aku Cuma Berpikir Waktu Tuhan 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 Adil Sama Aku Gitu Kan Tapi Aku Cuma Ya Itu Pada Saat Aku Baca Sahadat Aku Baru Lihat Tuhan Adil Sama Aku Jadi Kenapa Aku Berat Tuhan Adil Sama Aku Karena Pada Saat Aku Masuk Muslim Itu Demi Allah Mbak Itu Aku Sangat Mudah Mendapatkan Pekerjaan Entah Dari Gimana Gimana Atau Mungkin Dari Pengalaman Aku Gitu Ya Dan Ya Ibaratnya Ya Aku Cuma Berpikir Allah Itu Gak Tidur Gitu Kan Jadi Waktu Aku Waktu Covid Lagi Tinggi Tingginya Awal Covid Aku Kan Aku Di Rumahkan Aku Sedih Merasa Hidup Aku Hancur Aku Cuma Ngomong Kok Kayaknya Hidup Gue Kayak Gini Tapi Akhirnya Aku Tahajud Aku Baca Yasin Ya Alhamdulillah Aku Dapat Pekerjaan Lagi Padahal Menurut Orang Orang Lagi Covid Gini Siapa Yang Mau Ngasih Lowongan Siapa Perusahaan Mana Yang Tapi Aku Berpikir Enggak kok Pasti Ada Jalan Kayak Gitu Iya Jadi Dipermudahlah Sama Allah Gitu Kalau Menurut Friska Kan Ada Tadi Waktu Saya Lagi Streaming Ada Komen Gini Katanya Orang Islam Itu Miskin Miskin Katanya Bodoh Menurut Friska Gimana Setuju Kaya Atau Miskin Itu Gak Ngaruh Ya Mbak Gitu Karena Dari Bukan Hanya Dari Muslim Dari Mungkin Dari Yang Non Juga Mungkin Banyak Gitu Terus Udah Gitu Kalau Untuk Bodoh Itu Menurut Aku Kalau Orang Bodoh Dia Mungkin Sebodoh Bodohnya Orang Kalau Dia Mau Belajar Dia Pasti Akan Jadi Pinter Gitu Iya Jadi Untuk Dibilang Miskin Miskin Kalau Miskin Miskin Ibarat Kasarnya Bukan Cuma Orang Muslim Kok Banyak Orang Yang Gak Muslim Juga Miskin Dan Selama Memang Dia Mau Berusaha Yang Gak Ada Kata Miskin Mbak Terus Berarti Setiap Hari Berarti Sudah Sejak Jadi Mu'alaf Langsung Melaksanakan Syariat Islam Kayak Sholat Timah Waktu Puasa Sudah Gak Ada Masalah Udah Gak Ada Masalah Karena Jujur Aja Dari Keluarga Papa Itu Orang Syari Syari Sekali Jadi Ke warung Pun Kita Harus Pakai Kerudung Tapi Aku Gak Pernah Permasalahkan Apa Si Ke warung Aja Harus Pakai Kerudung Ya Udah Aku Ikutin Aja Agur Mereka Jadi Papanya Muslim Mamanya Yang Buddha Ya Papanya Meninggal Itu Berapa Lama Papaku Itu Meninggal Itu Sekitar Empat Tahunan Tiga Empat Tahun Udah Lumayan Lama Mbak Pokoknya Iya Sama Papa Saya Udah Meninggal Tinggal Mama Saya Mama Saya Juga Buddha Budha Jepang Jadi Kalau Papa Itu Jadi Ya Kalau Dari Papa Keluarga Papa Sendiri Emang Mereka Itu Emang Udah Muslim Semua Bukannya Alaf Seperti Aku Mereka Semua Muslim Kalau Keluarga Mama Buddha Dan Tadinya Itu Ada Satu Kakak Mama Menentang Aku Sampai Aku Dimusuhin Sama Dia Tapi Aku Cuma Berpikir Aku Nggak Ngerugin Siapa Siapa Aku Dengan Aku Masuk Muslim Tapi Alhamdulillah Hatinya Lunak Lagi Dan Aku Nggak Pernah Telepon Dia Tiba-tiba Dia Telepon Aku Eh Gimana Kabarnya Bahkan Waktu Alhamdulillah Waktu Dua Tahun Lebaran Itu Lebaran Pertama Aku Dan Lebaran Kedua Aku Dia Nggak Ngucapin Selamat Lebaran Tapi Di Lebaran Ketiga Aku Di Tahun Ini Dia Tiba-tiba Telepon Aku Dia Cuma Selamat Lebaran Oh Iya Gitu Karena Aku Nggak Mau Yang Namanya Apa Ya Memusuhi Oh Iya Makasih Aku Cuma Kaya Gitu Kan Ibaratnya Kalau Memang Dia Telepon Aku Welcome Tapi Kalau Memang Dia Nggak Telepon Ya Udah Karena Menurut Aku Aku Nggak Merugikan Siapapun Iya Terus Sekarang Apa Aktivitas Sehari-harinya Itu Pekerjaannya Gimana Sekarang Kerja Dimana Friska Sebagai Apa Kalau Aku Disini Aku Disini Tinggalnya Ngontrak Ya Berdua Temen Aku Ngontrak Jadi Kita Sama-sama Ya Bisa Dibilang Perantauan Mbak Perantauan Aslinya Cikarang Atau Asli Dari Daerah Mana Emang Friska Aku Kalau Aku Itu Kan Campuran Aku Lahir Di Jakarta Lahir Jakarta Tapi Ada Campuran Chinese Gitu Ya Iya Dari Mama Oh Mama Chinese Lu Sekarang Jadi Kerjanya Dimana Itu Kalau Boleh Tahu Aku Kerja Di Salah Satu Anak Perusahaan Lipo Ya Itu Di Meikarta Namanya Bagian Aku Bagian Pemasaran Mbak Di Meikarta Bagian Penjualan Apartemen Ya Apartemen 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 Ya Bisa Dibilang Itu Mega Project Lipo Cika Oh Oh Iya Itu Bagi Pemir Satu Yang Mau Beli Apartemen Bisa Hubungi Friska Ada Nomor WA Apartemen Bagus Saya Lihat Itu Videonya Bagus Bagus Itu Ya Kereng Anget Gitu Maksudnya Bisa Bisa Itu Memang Itu Memang Real Seperti Itu Mbak Bentuknya Tidak Dibuat Buat Sama Sekali Iya Bagus Gitu Saya Juga Dulu Pernah Dengar Meikarta Meikarta Kayaknya Pernah Dengar Gitu Di Lipo Cikara Itu Bagus Si Peminat Tapi Banyak Yang Beli Ya Sejak Jadi Marketing Banyak Alhamdulillah Baru-baru Ini Aku Dijualan Juga Kalau Saya Suruh Jadi Marketing Wah Kayaknya Susah Kayaknya Tapi Kamu Hebat Juga Bisa Langsung Dari Covid Itu Bisa Dapat Pekerjaan Pekerjaan Juga Bisa Lancar Alhamdulillah Jadi Allah Mudahkan Gitu Ya Kalau Hambanya Benar-benar Berdoa Benar-benar Menjalankan Syariat Islam Ya Pasti Allah Juga Mudahkan Rezekinya Gitu Amin Amin Yang penting Kita Sungguh-sungguh Aja Gitu Terus Ada Ada Kendala Apa Selama Menjadi Seorang Muslim Ada Kendala Enggak Misalkan Kendala Selama Ini Alhamdulillah Enggak Ada Enggak Ada Kendalanya Enggak Ada Kendala Apa Apa Maksudnya Karena Mungkin Aku Menjalankannya Enjoy Jadinya Aku Berasa Tidak Ada Kendala Malah Aku Itu Aku punya Satu Cerita Lucu Jadi Waktu itu Aku baru Pulang Pameran Dan Aku Benerin Hijab Aku Waktu Itu Karena Aku Merasa Ciput Aku Ini Udah Udah Gak Bener Gitu Masuk Aku Ke Suatu Toilet Aku Benerin Hijab Aku Nah Terus Karena Aku Lupa Nusukin Si Jarum Ini Akhirnya Dia Ini Masuklah Ke Satu Ke Lubang Wastafel Ini Aduh Gimana Ini Aku Bilang Gitu Masa Aku Gak Pake Hijab Gitu Jadi Sama Aku Aku Akal Akalin Sampai Akhirnya Aku Tanya Sama Ibu Ibu Yang Jualan Disitu Bu Punya Jarum Gak Oh Ada Mbak Satu Aja Gak Apa Aku Terus Aku Ngambilnya Akhirnya Dua Jarum Karena Waktu Itu Beruntung Aku Bahannya licin Aku Pake Dua Jarum Terus Cukup Mbak Yaudah Kok Ini Ambil Lagi Aja Gitu Dan Waktu Aku Bener Ya Masa Gue Gak Pake Kerudung Jadi Kerudung Itu Menurut Aku Sudah Kayak Makanan Aku Satu Hari Jadi Kalau Gak Pake Kerudung Kita Palanya Kayak Botak Gitu Gak Gak Ada Rambut Malu Gitu 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 Gak 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 Pedi Aja Gitu Udah Menjadi Bagian Dari Diri Kita Gitu Jadi Bukannya Suatu Gimana Keterpaksaan Gitu Kan Iya Udah Menyatu Sama Diri Kita Gitu Kalau Kalau Aku Pake Kerudung Pas Aku Kerja Aku Pake Kerudung Terus Kalau Misalkan Aku Pergi Aku Pake Kerudung Dan Aku Lagi Sekarang Aku Belajar Pake Kerudung Kerudung Pas Minah Syari Tapi Pake Pas Minah Ya Karena Waktu itu Aku Sempet Iseng Doang Sih Nyoba Terus Temenku Bilang Bagus Loh Friis Katanya Udah Jom Dari Kerudung Gini Masa Sih Gitu Cuma Setelah Aku Pikir Iya Nyaman Juga Nih Kayak Gini Alhamdulillah Kalau Tidak Ada Kendala Yang Berarti Cuma Dulunya Friska Budha Dari Sekolah Budha Atau Karena Ngikut Dari Mama Dari Kecil Almarhum Nenek Aku Dari Mama Dia Selalu Yang Namanya Ajak Ke Vihara Tapi Bukan Berarti Dia Pengen Aku Beragama Budha Gitu Karena Dia Namanya Anak Kecil Kan Dia Dia Ajak Ke Gereja Seneng Dia Ajak Ke Vihara Seneng Gitu Cuma Ibaratnya Cuma Kayak gitu Kayak Memperkenalkan Agama Agama Aja Mbak Sampai Dia Sampai Ngomong Sama Almarhum Papaku Kamu Jangan Mikir Anak Kamu Saya Maksudnya Memaksa Dia Untuk Masuk Budha Kalau Nanti Dia Udah Gede Terserah Dia Mengikut Agama Siapa Tapi Papa Orangnya Enjoy Dia Cuma Bilang Saya Tidak Mempermasalahkan Itu Saya Tidak Mempermasalahkan Itu Karena Friska Memasuk Agama Apa Itu Semua Haknya Friska Dia Mengikut Agama Mamanya Atau Ikut Agama Saya Atau Mungkin Dia Punya Pilihan Sendiri Jadi Apa Menurut Friska Dibandingin Nama Ajaran Buddha Lebih Masuk Akal Ajaran Islam Apa Ajaran Buddha Kalau Menurut Aku Si Kalau Ya Aku Ini Ya Mbak Ya Dari Flashback Kebelakang Itu Ya Memang Sebenarnya Kalau Lebih Masuk Akal Itu Memang Masuk Akal Itu Muslim Kalau Buddha Itu Kan Yang Dulu Kan Saya Juga Sempet Buddha Dulu Saya Sempet Buddha Waktu Sekolah Buddha Itu Kan Nyembah Nyembah Kayak Patung Patung Gitu Menurut saya Ini Gue Ngapain Nyembah Patung Gitu Kan Malah Patung Itu Harus Dibersih Bersihin Ya Kan Malah Kita Jadi Membersihkan Aku Waktu Buddha Itu Kan Aku Berdoa Tapi Aku Ngerasa Gini Kok Doa Ibaratnya Kayak Kita Ngomong Kayak Nggak Ada Yang Ngedengerin Gitu Lomba Jadi Tapi Kalau Pas Aku Muslim Pas Aku Jadi Muslim Setiap Kali Aku Merasa Seperti Ada Yang Mendengarkan Seperti Lagi Berkomunikasi Gitu Ya Jadi Kadang Kadang Aku Cuma Merasa Apa Si Kayaknya Gue Gak Salah Pilih Gitu Kan Kayak Gitu Terus Sekarang Udah Bisa Ngaji Belum Friska Kalau Ngaji Ya Paling Aku Kalau Baca Yasin Aku Baca Latin Karena Aku Pernah Dengar Cerama Dari Salah Satu Ustaz Kalau Kita Niat Ngaji Yang Penting Itu Ada Niat Di Hati Kita Dan Kalau Untuk Mu'alaf Mungkin Dia Masih Proses Belajar Lagi Iya Si Saya Waktu Awal Masih Baca Latin Cuman Saya Sekarang Sudah Mulai Belajar Ngaji Sudah Mulai Belajar Baca Arab Jadi Kalau Ada Waktu Kosong Kalau Ada Keinginan Ngaji Kalau Saya Panggil Guru Ngaji Ke Rumah Private Kalau Aku Dulu Sempat Diajar Cuman Karena Aku Sibuk Kerja Pulang Malam Jadi Udah Capek Udah Otak Males Buat Miki Ya Mudah Mudah Nanti Allah Mudahkan Supaya Bisa Belajar Ngaji Maksudnya Nanti Siapa Tahu Bisa Ada Kesempatan Bisa Ngaji Kalau Saya Awalnya Berpikir Gini Ngapain Belajar Belajar Ngaji Baca Aja Latin Cuman Saya Pikir Kayaknya Saya Kalau Ngeliat Orang Ngaji Pengen Bisa Baca Arab Kalau Saya Mikiran Saya Begitu Tadinya Saya Enggak Berpikir Mau Belajar Ngaji Enggak Aku Juga Sama Pengen Pengen Banget Bisa Baca Arab Pengen Banget Tapi Aku Mikir Gini Tapi Pasti Prosesnya Lama Pasti Harus Dari Ikro Dulu Jadi Aku Sempat Diajar Sempurna Aku Itu Baca Ikro Cuma Ya Karena Aku Pulangnya Udah Malam Waktu Aku Di Banung Jadi Ibaratnya Belajarnya Hari ini Belajar Entah Kapan Lagi Belajar Iya Tapi Nanti Pasti Inilah Ada Saatnya Dimana Friska Bisa Belajar Ngaji Saya Begitu Begitu Masuk Islam Saya Enggak Langsung Belajar Ngaji Enggak Langsung Belajar Ngaji Maksudnya Proses Jadi Seraya Waktu Berjalan Baru Ada Keinginan Pengen Ngaji Gitu Karena Tapi Enggak Lama Juga Kalau Belajar Ikro Saya Waktu Itu Dua Bulan Aja Saya Udah Ikro Empat Enggak Lama Karena Kalau Aku Kerja Jadi Masih Jedahnya Lebih Banyak Enggak Cari Waktu Yang Kosong Aja Enggak Lama Semua Sejam Saya Tiap Belajar Sejam Doang Jadi Itu Ibu Dateng Rumah Sejam Udah Dia pulang Sejam Doang Jadi Sebenarnya Sebenarnya Seorang anak HMC Nama Tony Suka Ngeshare Link Zoom Kadang Ngeshare Ngerasa Nggak Enak Aduh Jangan Dishare Lagi Karena Akunya Masih Di tempat Kerja Mereka Udah Belajar Ngaji Kan Kita Jadi Nggak Fokus Mbak Kalau Belajar Online Kalau Kata Saya Kurang Efektif Mendingan Offline Kalau Kata Saya Saya Juga Sering Diundang Di Zoom Suruh Belajar Ngaji Online Cuman Kalau Kata Saya Kalau Mau Lebih Cepet Bisa Mendingan Offline Jadi Panggil Guru Ke Rumah Saya Panggil Guru Ke Rumah Cuma Satu Jam Sehari Udah Dia Guru Itu Nggak Bisa Lama Lama Dia Mau Ngajar Kesini Kesono Dia Sibuk Maksudnya Nggak Bisa Lama Terus Berarti Nggak Ada Ini Dari Teman Teman Nggak Ada Soalnya Aman Aman Dari Keluarga Dari Teman Nggak Ada Tekanan Enggak Iya Berarti Masih Beruntung Kalau Friska Kalau Mu'alaf Yang lain Mungkin Ada Tekanan Dari keluarga Dari Teman Gitu Kan Ada Banyak Kesulitan Tapi Jujur Aja Aku Merasa Aku Dikasih Cobaan Tapi Setelah Aku Minta Sama Allah Dikasih Jalan Keluarnya Harus Begini Kadang Malah Kalau Menurut Aku Masalahnya Yang Memang Agak Berat Aku Itu Bisa Loh Sambil Sholat Pas Baca Niat Sholat Itu Sampai Akhir Sujud Akhir Aku Nangis Itu Bisa Jadi Dari Aku Baca Niat Sampai Sujud Terakhir Aku Sampai Salam Itu Aku Nangis Ya Terus Pas Aku Doa Aku Juga Nangis Aku Misalnya Lagi Sedih Aku Sampai Aku Baca Yasin Kadang-kadang Aku Ngerasa Pengen Nangis Gitu Gimana Tapi Setelah Aku Baca Yasin Aku Lebih Tenang Gitu Kalau Di Agama Yang Dulu Enggak Ada Pake Acara Nangis Nangis Iya Kan Kayaknya Kita Ngomong Aja Tuh Kayak Nggak Nggak Denger Ini Bener Jadi Aku Minta Apapun Juga Nggak Pernah Terkobul Nggak Pernah Terkobul Gitu Sama Misalkan Aku Minta Ini Itu Nggak Pernah Terkobul Gitu Iya Saya Juga Sama Dulu Waktu Saya Kristen Berdoa Ini Gue Berdoa Kayaknya Ngomong Nama Siapa Nggak Ada Yang Denger Tapi Kalau Waktu Jadi Muslim Saya Lagi Berkomunikasi Gitu Lagi Berkomunikasi Kan Friska Ngerasain Gitu Kan Kayak Lagi Berkomunikasi Kan Dengan Allah Misalkan Aku Ngomong Aku Pengen Bangun Tahajud Gitu Ya Misalkan Itu Pasti Aku Bangun Tidak Gimana Jalan Ceritanya Kan Nampai Orang Tidur Pasti Kebablasan Gitu Ini Pasti Aku Bangun Gitu Kayak Ini Kejadian Minggu Kemarin Baru Minggu Kemarin Itu Hari Kamis Aku Baca Yasin Terus Aku Cuma Ngomong Ya Allah Aku Pengen Jualan Terserah Mau Ganti Unit Mau Orang Yang Baru Aku Pengen Jualan Abis Sholat Isha Aku Baca Yasin Nah Besok Paginya Spontanitas Tiba-tiba Ada Bapak Bapak Sama Ibu Ibu Aku Samperin Aku Tawarin Bantuan Ibu Ada Bisa Dibantu Tiba-tiba Kata Manager Aku Bawa aja Fris ke dalam Aku Bawa ke dalam Aku Terus Pasti Terangin Itu Percaya Enggak Percaya Aku Niatin Dalam Hati Aku Ya itu Aku Cuma Butuh Waktu 30 Menit Itu Si Ibu Itu Langsung Yaudah Gap Apa Saya Ganti Unit Saya DP Sekarang Serius Itu Itu Pokoknya Aku Bawa Pokoknya Aku Gak Mau Itu Padahal Jujur Mbak Itu Aku Sama Sekali Gak Punya Yang Namai Gambaran Siapa Yang Mau Keklo Sih Gitu Gak Ada Sama Sekali Gambaran Tapi Tapi Aku Menemukan Dia Di Di Situ Gitu Pada Saat Aku Memang Aku Cuma Berpikir Tadinya Paling Cuma Nanya Nanya Paling Saya Pikir Dulu Cuma Aku Dalam Hati Kecil Aku Pasti Krosing Itu Benar Cuma Butuh Waktu 30 Menit Dalam Hati Niat Disuruh Sama Manager Aku Sudah Transfer 2 Juta Dua Buat Pengikat Unit Dia Gak Mau Malah Diteransfer 10 Juta Alhamdulillah Malah Banyak Terus Aku Udah Mikir Aduh Kayaknya Unit Gak Ada Dalam Hati Aku Gitu Cuma Pas Zuhur Aku Cuma Bilang Ya Allah Kalau Ini Rezeki Aku Mudahkan Gak Lama Atasan Aku Ngomong Fris Minta Tambahin DP Jadi 2 Juta Ini Unit Ada Unit Cancelan Sesuai Dengan Kemauan Konsumen Kamu Aku Kabarin Lagi Dia Dan Gak Ada Satu Jam Itu Masuk Lagi 2 Juta Orang Yang Sama Itu Orang Yang Sama Itu Gitu Terus Apa Ya Pokoknya Aku Inti Jalan Ceritanya Aku Cuma Binah Allah Mudahkan Rezeki Aku Hari Ini Ya Udah Inti Jalan Ceritanya Aku Itiar Hasil Akhirnya Itu Nanti Belakangan Menurut Allah Yang Kasih Ya Tapi Itu Maksudnya Kan Ada Orang Tapi Menurut Aku Dengan Aku Baca Yassin Itu Sudah Satu Itiar Aku Inti Jalan Ceritanya Aku Tau Lah Gitu Kan Aku Udah Berpikir Tadi Enggak Gue Pasti Bakalan Ditendang Dari Meikarta Karena Gue Nggak Jualan Ya Tapi Itu Tiba Tiba Jadi Itu Pertama Kali Kamu Jualan Itu Orang Itu Dan Ada Lagi Nanti Itu Kedua Dan Itu Benar Benar Asli Cuma Dengar Meikarta Tapi Nggak Punya Unit Gitu Kan Aku Bapak Mau Kapan Lihatnya Gini 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 Gitu Tapi Oh Iya Mbak Nanti Udah Sampai Ke Proses Hitungan Segala Mbak Terus Ya Mungkin Dalam Minggu Minggu Ini Jadi Allah Permudahkan Kalau Yang penting Kita Berusaha Berdoa Gitu Ya Ada Niat Dalam Hati Pasti Allah Permudahkan Misalkan Friska Sebenarnya Harus Niat Dalam Hati Ya Allah Saya Nanti Pengen Saya Bisa Ngaji Pasti Allah Permudahkan Juga Kayak Saya Begitu Saya Waktu Dalam Hati Saya Ya Allah Saya Pengen Ngaji Ya Allah Sampai Waktu Saya Sampai Pengajian Gua Waktu Saya Kan Tomboy Gak Punya Baju Baju Gamis Gitu Sampai Ya Allah Saya Pengen Punya Baju Gamis Ya Allah Saya Pengen Pengajian Sampai Begitu Akhirnya Tercapai Gitu Aku Itu Dulu Mbak Baju Mau Kena Sajada Jujur Gak Ada Yang Aku Beli Dikasih Semua Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Begitu Ya Berarti Banyak Yang Support Banyak Yang Support Kamu Ya Alhamdulillah Tapi Kalau Untuk Hijab Aku Sekarang Kan Udah Ini Jadi Aku Hijab Ini Gitu Udah Beli Tapi Kalau Untuk Sajada Mungkin Sampai Detik Ini Gak Ada Yang Aku Beli Mungkin Aku Itu Ada Empat Dan Itu Satupun Demi Allah Gak Ada Yang Aku Beli Ya Bagus Berarti Banyak Yang Mendukung Ya Kan Banyak Yang Support Dua Itu Juga Gak Ada Yang Aku Beli Terus Ini Pesan-pesan Buat Mu'alaf Apa Friska Pesan-pesan Mu'alaf Atau Buat Muslim Gitu Kalau Untuk Mu'alaf Itu Kita Itu Apa Ya Kita Itu Baru Di Muslim Jadi Lebih Banyak Belajar Jadi Apa Jadi Kalau Untuk Mu'alaf Ya Itu Lebih Banyak Belajar Untuk Agamanya Agama Kita Yang Baru Ini Dan Jangan Pernah Mendengar Hal Ya Maksudnya Kalau Mendengar Hal-hal Yang Buruk Tentang Muslim Ya Itu Ya Udah Gitu Silen Aja Gitu Ya Kita Cuma Lihat Selama Ini Aku Berdoa Tenang Kok Ya Kalau Aku Sama Ini Aku Berdoa Tenang Kok Intinya Terbanyak Belajar Tentang Islam Karena Memang Aku Sendiri Mengalami Dan Setelah Aku Perjalanan Aku Tiga Tahun Di Muslim Itu Aku Itu Melihat Banyak Banyak Sekali Memang Hal Yang Nyata Gitu Loh Mbak Banyak Kebaikan Kebaikan Yang Nyata Banyak Kebaikan Banyak Mujizat Mujizat Yang Memang Aku Alami Sendiri Yang Memang Ya Pokoknya Selalu Ada Cara Allah Itu Buat Nolong Gitu Ya Nah Itu Terus Kalau Untuk Para Wanita Wanita Yang Alaf Dan Muslim Yang Mungkin Belum Berhijab Ya Sebenarnya Menurut Aku Itu Hukumnya Hijab Itu Dalam Seorang Wanita Muslim Itu Mungkin Wajib Ya Tapi Jujur Aku Juga Dulu Aku Belum Siap Berhijab Cuma Kata Temen Aku Kalau Nunggu Sampai Siap Itu Tidak Tidak Siap Freeze Iya Betul Ya Juga Bener Juga Gitu Kan Ya Akhirnya Berhijab Gitu Ya Intinya Gini Jangan Berpikir Gak Cantik Tapi Yang Penting Itu Kan Rambut Itu Aurat Jadi Memang Itu Habis Ditutup Oh Gerah Pake Hijab Aku Itu Bekerja Di Lapangan Aku Gak Merasakan Gerah Tapi Aku Merasakan Ya Udah Memang Gue Kayak Gini Jadi Kalau Misalkan Wanita Yang Berhijab Itu Dia Itu Dilihat Oleh Lawan Jenisnya Akan Lebih Terhormat Gitu Ibaratnya Pasti Dia Akan Berpikir Soleh Gitu Kayak Gitu Ya Akan Lebih Memiliki Nilai Plus Jadi Kalau Orang Yang Gak Pake Hijab Pasti Dilihat Sama Lawan Jenisnya Pasti Maaf Aja Mbak Pasti Akan Seperti Hawa Napsu Tapi Kalau Dia Melihat Perempuan Yang Berhijab Dia Akan Lihat Muslim Jadi Dia Akan Lebih Merasa Harus Menghargai Perempuan Gitu Iya Friska Pernah Dengar Cerita Enggak Yang Katanya Ada Wanita Muslim Di Amerika Jadi Ceritanya Dia Jalan Malam Di Lorong Di Amerika Dia pulang Kerja Pulangnya Malam Jalan Kaki Di Lorong Itu Gelap Sepi Gitu Ada Laki Laki Orang Bule Disitu Di Amerika Banyak Pereman Pereman Juga Terus Cewek Dalam hatinya Dia Memang Selalu Demennya Baca Ayat Kursi Jadi Sepanjang Jalan Dia Baca Ayat Kursi Terus Berdoa Dalam hati Baca Ayat Kursi Terus Tiba-tiba Dia Lewat Dia Takut Ntar Gue Diganggu Sama Cowok Ini Yang Preman Soalnya Gelap Sendirian Lagi Cewek Nah Tiba-tiba Pas Besokannya Dia Dengar Berita Lihat Berita di TV Di jalan itu Pada hari itu Dia lewat Geberapa lama Ada kejadian Pemerkosaan Gitu Pemerkosaan Setelah dia Udah lewat Di jalanan itu Yang tepat Di jalan yang dia lewat Terus Pas itu Ditanya-tanya Sama polisi Tadi lagi Di wawancara Sama polisi Cowok itu Terus Sudah gitu Ditanya Maksudnya Kenapa Kok kamu Memperkosa Ini orang Kronologinya Gimana Terus dia bilang Dia bilang Dia Sebenarnya Ada wanita Wanita Sebelum wanita Ini lewat Ada wanita Juga Katanya lewat Tapi saya Nggak berani Ngedeketin itu Perempuan Kenapa Ada dua Laki-laki Katanya Menjaga Di sampingnya Dia Katanya Jalan Jadi itu Perempuan itu Ada yang jagain Malaikat Jadi si preman Ini Nggak berani Ngedeketin Ini cewek Yang pakai hijab Ini Yang muslim Ini Karena Dia bilang Dia jalan itu Melihat wanita itu Jalan nggak sendirian Ada laki-laki Berdua Di sampingnya Nah itu siapa Sedangkan dia Jalan kan sendiri Dia menceritakan Maksudnya Kejadian itu Bahwa Pada saat kejadian itu Memang sebelumnya Ada wanita Yang lewat Terus polisi itu Tanya Kenapa kamu Nggak perkosa Itu perempuan Kok perkosanya Perempuan yang ini Karena itu perempuan Jalannya nggak sendiri Dia saya melihat Ada dua laki-laki Di samping dia Katanya Padahal kan Gadis siapa-siapa Itu siapa yang jalan Di samping wanita itu Yang jelas ya Pasti malaikat lah Yang menjaga Menjaga Karena dia selalu berdoa Dalam hatinya kan Sambil lewat situ Dia berdoa Berdoa Terus panjang jalan Berdoa Jadi Dari situ aja kan Kita bisa Mengambil kesimpulan Maksudnya Ya pasti Allah Selalu melindungi lah Kalau kita tuh Selalu berdoa Dalam segala Keadaan lah Gitu kan Kayak Friska aja kan Buktinya Banyakan kejadian-kejadian Yang Nggak di luar Di luar Apa Dugaan gitu Kayak seperti Dimudahkan dalam Kareceki Kayak gitu-gitu kan Nah itu kan Menurut Friska Kayaknya Gimana ya Dulu-duu nih mbak Aku pernah Satu cerita ya Sebelum di Project Meikarta ini Aku megang Satu project Apartemen lagi Nah disitu Aku punya Satu konsumen Bapak-bapak Nah aku sempat Aneh Dia cuma bilang Ya saya mau beli Apartemen kamu Cash Kata dia gitu Ya sebagai marketing Kan denger cash Kan pasti senang ya Eh enak nih Komisi gue cepat turunnya Nah tapi Dia minta aku itu Ketemus Dia itu Di salah satu Apartemen Di Bekasi Timur Nah aku ceritanya Ikut temenku pulang Tapi di tengah jalan Aku menjadi gini Kenapa ya Kok gue ke Bekasi Timur Kan project gue Di Cikarang Gitu kan Akhirnya Aku ikut temenku pulang Tuh Udah lah Fri sudah tanggung Kata dia Nah aku nunggu Di kawasan temen aku Kan Jantang satu Terus Aku cuma Nah udah gitu Karena aku ngerasa Udah malem Akhirnya aku bilang Mereka temenku Ah udah lah Gue pulang aja Langit bukan Nah pas Aku jadi temenku ini kan Cewek Temenku ngantar aku Sampai ke stasiun Sampai ke stasiun Ngantar aku Terus Si bapak ini Tiba-tiba WA aku Mbak Udah sampai mana Aku ngeliat jam kan Sekitar setengah Sebilan Atau jam sembilan Nah gitu Terus aku bilang Pak mohon maaf ya Dari tadi saya udah Tunggu bapak Tapi bapak gak ada kabar Nah ternyata Sepertinya Si bapak ini Punya niat jelek Sama aku Karena Dia itu memberikan kabar Jam segitu Oh yaudah Balik lagi aja Gini-gini Hati aku udah Tepik gak enak nih Vitasat aku Dan ternyata Pas besokannya Aku pancing-pancing Ya ternyata memang Kamu kenapa Pulang kemarin Ketika kamu lebih baik Tidur disini aja Aduh aku langsung Aduh Rideh Mendingan gue Masa closing ini orang Gitu ya Kayak gitu Dan kemarin Untuk Mekarta Kan kemarin aku Coba lagi ke dia Terus dia itu Minta ketemu Dan manajer aku Bilang Jangan Orang ini punya niat Gak baik sama kamu Kata dia gitu kan Cari aja Pembeli lain Kata dia gitu Yaudah Karena Niat dia itu Memang Aku juga aneh Kan proyek gue Di Cikarang Kenapa gue harus Ke Bekasi Timur Itu satu hal yang Memang menurut aku Aneh gitu kan Dan ternyata dia Baru ngasih aku Kabar Di jam-jam Orang yang memang Gak pantas Untuk bertamu Gitu loh mbak Iya Jadi gak masuk akal ya Sampai Udah kamu balik lagi Kesini Oduh mohon maaf ya Pak besok saya ada meeting Aku bilang Saya gak bisa Aku bilang Ya jadi ya Silah kata Allah mah masih Masih melindungi lah Melindungi Friska Supaya jangan ketemu Sama itu Bapak-bapak yang Mungkin dia otaknya Ngeres kali gitu ya Mau ada cara Supaya ketemu Sama Friska Sampai Masa disuruh tidur Di situ Emangnya Emangnya kita ngapain Emangnya kita Kita kan mau jual apartemen Bukan mau jual diri Gitu Iya Jadi Ya pokoknya Intinya tuh Apa ya Ya pokoknya Ada aja gitu Pertolongannya Gitu kan Iya ada aja Pertolongannya Ya makanya Jadi Tapi berarti Sejak jadi muslim Friska banyak merasakan Ada ini ya Banyak apa Kebaikan-kebaikan Gitu ya Yang terjadi Gitu ya Jadi Ada ketenangan gak Ketenangan hati Kalau ketenangan hati Ada Ada mbak Ada Jadi Kalau aku tuh Orangnya itu Hati aku itu Sensitive Gitu Jadi Setiap kali aku ada masalah Yang Kayaknya gimana Di hati tuh Aku pasti Gimana gitu Tapi aku gak pernah Udah lah ya Sinan aja gitu Nanti juga pasti Ini sendiri Gitu Ya berarti Lebih 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 jauh Lebih Lebih tenang lah Dibandingin Waktu belum masuk Islam ya Kalau waktu Belum masuk Islam tuh Bisa dibilang tuh Hatiku tuh Kayak Apa ya Kalau bahasa kita tuh Anta beranta Anta beranta tuh Kayak Kacau Sekacau Kacau Galau terus Galau terus Iya Jadi Aku tuh Ngerasa Kayaknya hidup aku tuh Sendiri Apalagi semenjak Bapak aku gak ada Aku cuma bisa menyalakan Kenapa sih Tuhan gak adil Aku butuh bapak aku Kenapa sih Tuhan gak adil Gitu sama aku Aku butuh bapak aku Selalu kayak gitu Tapi Pas masuk muslim Aku langsung merasa Enggak kok Tuhan adil kok Gitu kan Ini Tuhan ngasih aku Ini nih Pertolok Pas aku butuh ini Tuhan ngasih aku Ini kok Gitu Iya berarti ya Alhamdulillah lah Berarti kan Ada ini ya Maksudnya Merasakan ada Perubahan Gitu kan Setelah menjadi seorang muslim Ya Ya berarti ya Yang penting Friska sekarang harus Lebih ini lagi Lebih apa namanya Jangan Lebih menguatkan iman lah Kita kan sebagai mu'alaf Pasti banyak cobaan ya Lebih banyak cobaan Dibandingkan yang non mu'alaf Gitu kan Yang muslim dari lahir gitu Jadi Harus lebih Banyak bergaulnya Sama-sesama muslim Gitu Jadi biar lebih Dikuatkan imannya Gitu loh Jadi Bukannya kita pilih-pilih sih Tapi memang kalau Aku pribadi mbak Memang Lebih banyak Temenku itu muslim Gitu ya Sampai aku Cerai aja Itu jujur Itu memang Laki Laki yang ngedeketin aku itu Gak ada yang non Itu semua muslim Ya Alhamdulillah Ada gak yang Yang non muslim Yang ngedeketin Gak ada Karena kemarin ada Ada Dia ngajak aku Nikah Aku cuma bilang Gak bisa Aku bilang kan Aku gak mau pindah agama Karena agama aku itu Bukan untuk aku Perjual belikan Aku bilang kayak gitu ya Pokoknya Padahal Ya menurut materi Itu dunia Dia udah dapet semua Cuma aku cuma bilang Aku gak butuh ini semua kok Aku bilang gitu kan Aku cuma pengen nikah Sama orang muslim Aku bilang kayak gitu Sama dia Sampai dia mohon-mohon Sama aku Aku bilang aku gak mau Iya soalnya Kalau Beresiko sih Kalau nikah sama yang Non muslim gitu Soalnya kan ada kejadian Jadi dia itu Wanita ini Menikah sama Non muslim Terus dia bilang Ya udah saya Mau masuk islam Kalau nikah sama kamu Gitu ya Jadi ceweknya yang muslim Nah setelah menikah Ceweknya ini Malah diancem Gitu loh Jadi Kamu Masuk Dia ternyata balik lagi Dia pura-pura Gitu loh Masuk islam itu cuma pura-pura Jadi dia menjebak Si wanita ini Supaya mau ikut ke agama dia Ternyata Jadi mendingan ya Kalau bisa sih Bukan kalau bisa Memang harusnya sama muslim Gitu Kedengeran kok Tadi kok ada noise ya Mungkin ini dari saya Kali ini punya saya ini Iya Jadi Sebaiknya memang Kalau bisa sih sama muslim Soalnya kan Saya juga pernah denger Apa Pernah denger ya Dari videonya Dokter Zakir Naik Coba deh Friska Kalau lagi senggang Nonton video Dokter Zakir Naik Disitu Beliau kan Kasih Kasih tausiah Gitu ya Jadi Memang katanya Kalau orang muslim itu Sebaiknya nikah Sama sesama muslim Ya walaupun Pria muslim Eh pria itu Kaya Dia ganteng Atau dia cantik Dia kaya Tapi kalau dia non muslim Mendingan kita Jangan nikahi Gitu Sebaiknya memang Harus sama sesama muslim Aku sih Kalau aku sih mbak Emang Aku itu emang harus Sama orang muslim Kenapa Karena Alasannya kenapa Karena satu Keluarga papa itu muslim Yang kedua itu Mohon maaf aja ya mbak Aku bukan Yang nyok Yang nyombong Karena Aku itu Ketua PWM Jabar Jadi benar-benar Selektif ya Iya Selektif Jadi Jadi gak boleh sembarangan Iya Ya bagus lah Alhamdulillah Kalau begitu Ya Terus Jadi sekarang Kegiatannya Cuman itu aja Kerja Kayak gitu-gitu aja Yang gak ada kegiatan Misalnya ikut pengajian Atau apa Gitu disana Enggak ya Enggak Mbak itu tadi Kayaknya suara noise-nya Dari aku deh Soalnya tadi Aku pas coba ngecas Terus mbak langsung bilang Noise Soalnya disini baterai aku Kan tadi tinggal 12% Pas mbak bilang noise Aku cabut Oh Kirain saya Dari saya Oke Saya bilang Ini punya saya Apa punya siapa Kok sempatnya Gerr Soalnya begitu Kaget saya Enggak Soalnya ini kan juga Apa namanya Ya Tadi kan aku sempat ngecas Gitu Ya Yaudah deh Kalau menurut saya sih Ya Gitu aja sih ya Saya sih Cuman sekedar Mau denger cerita Dari Friska Gitu kan Jadi bisa Kita bisa sharing lah Maksudnya kan Sesama mu'alaf Gitu Cuman kalau saran saya sih Friska nanti Kalau bisa sih Niatin dalam hati Gitu Maksudnya Pengen ngaji Gitu Niatin aja Walaupun sekarang Belum ada waktu Atau gimana Pokoknya niatin aja Mendoa gitu Sambil doain Ya Allah Saya pengen ngaji Gitu Kasih saya waktu Buat saya bisa ngaji Gitu Belajar ngaji Gitu Kalau saran dari saya Begitu Pasti nanti Allah Mudahkan lah Kasih jalan lah Kan kita gak tau ya Namanya Allah Kan bisa aja Kasih jalan kita Ya kan Dengan cara bagaimana Ya kan Iya Iya betul mbak Yang penting Niatkan aja Kayak misalkan Bulan kemarin Eh tahun-tahun Ini yang puasa ini Lancar Satu bulan Kan Kepotong sama Kodat wanita mbak Oh sama itu Oh Iya tapi maksud Selain itu lancar kan Alhamdulillah Iya kalau Tapi Enggak ini Ikut araweh juga Enggak Karena lagi Pandemi kali ya mbak Jadi kayak agak dibatasi Gitu Iya sih Memang kadang-kadang Suka susah juga Cuman kalau deket-deket Kalau deket saya Tinggal sih Masih ada Taraweh Taraweh emang ada sih Di masjid gitu Suka ada Taraweh Iya jadi Ya karena lagi pandemi Jadi pembatasan Enggak gitu Iya emang Sholat Taraweh di rumah Juga gak apa-apa Saya juga lebih Sholat Taraweh di rumah Kok Sholat Tarawehnya di rumah aja Gak apa-apa Kalau gak tahu caranya Atau gimana Tanya aja kan Sepupu kamu kan Banyak yang muslim Ya kan Caranya gimana gitu Sholat Taraweh Gitu karena kan Sebenarnya gak sempurna gitu Kalau kita puasa Tapi kita gak Taraweh Gitu saya juga baru tahu Dari guru Guru ngaji saya Gitu loh Kurang sempurna Gitu kurang sempurna Pokoknya Apa sih Sebenarnya sunah Gitu itu tuh sunah Jadi kalau dikerjakan Kita dapat pahala Kalau gak dikerjakan Ya juga sebenarnya Gak apa-apa gitu Kalau wajib Kalau kayak sholat Sholat lima waktu itu Kan wajib Tapi kalau kayak Sholat sunah itu kan Kayak sholat duha Sholat tahajud Sholat Pokoknya selain sholat wajib Itu disebutnya sholat sunah Sholat Taraweh Gitu Kayak gitu Ya udah deh Saya rasa udah cukup Mungkin Friska juga Mau istirahat nih Udah malem ya Udah capek Terima kasih atas Terima kasih atas Waktunya Untuk bincang-bincang ini Untuk di live comment Ini ada yang Di live comment Ada yang kebakaran jenggot Kayaknya nih Oten nih Komentarnya Sampai kayak begitu Saya sih Udah gak mau ladenin lah Udah pusing saya Tadi Waktu saya live streaming Dia-dia juga Yang komentar tuh Ya udah Terima kasih Atas waktunya Dan untuk yang di live chat Terima kasih Semoga Friska Saya doakan Tetap istikoma Dilancarkan Rizkinya Dilancarkan Jodohnya Dilancarkan Segala-galanya Tetap Istikoma Dunia akhirat Selamat dunia akhirat Udah gitu aja Doanya saya Terima kasih ya Untuk Friska Dan juga untuk Yang di live comment Saya akhiri aja Dengan mengucapkan Wabili Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh